Juga untuk pertama masuk baby's house, belum mau minum susu, cuma mau makan pisang atau buah-buahan yang lain. Untuk interaksi Dennis antara manusia atau teknisinya kurang. Itu mungkin karena Dennis awalnya adalah orang lutar liar yang direscue, dan sampai di sini kadang-kadang dia menunjukin sifat keliaran. Selama beberapa bulan sampai sekarang, Dennis sudah banyak perkembangannya. Interaksi Dennis dengan orang lutar lain dari awal dia datang sampai saat ini, itu bagus. Mungkin karena antara orang lutar dengan orang lutar, apalagi dengan temennya satu kandang, Eki. Dia suka ngajak main, digit-digit, lanjut pohon, digit sarang bareng. Terima kasih telah menonton!